selamat menikmati Pak Fuad Bawazir juga mudah-mudahan bisa mendengarkan nanti mungkin beliau akan bergabung bersama kita beberapa saat lagi baik Bu Afi, Pak Fadil, dan teman-teman semua, saya ingin update pertama, partisipan kita sudah bertambah 53 sambil berjalan sharingnya waktu biasanya karena kita hanya kapasitasnya 100, teman-teman yang belum bergabung yang saat ini bisa sharing kepada grup temannya silakan untuk menyaksikan di live youtube nanti apabila sudah full 100 Mbak Afi, kami ucapkan terima kasih Mbak sudah bersama kami kita pada malam ini membahas topik yang cukup menarik, sangat menarik buat saya, dampak corona terhadap perbankan dan ekonomi dan kita tahu bahwa Ibu Afi Liani adalah ekonom senior, sudah melintang melalang buana, bergerak dari komisaris satu bank ke bank yang lain ya Mbak ya sudah sangat ekspertise sekali di kalangan dunia perbankan kita ingin minta pendapat dari Ibu Afi Liani terkait bagaimana pandangan Ibu, apakah corona ini sebagaimana yang narasumber kami sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa ini masih gelap, kita tidak tahu kapan berhentinya, tapi kita ingin tahu lebih dalam Bu Afi apa dampaknya terhadap sektor perbankan kita saya tadinya ingin menyiapkan beberapa cuplikan video tapi kelihatannya tidak sempat yang kami dengar misalkan dari LPS misalkan Mbak Afi sebelumnya salah satu komisioner LPS menyampaikan ada delapan bank yang dalam kondisi bisa dikatakan warnanya kuning begitu tapi kemudian beberapa jam setelahnya dibantau oleh sekretaris LPS bahwa tidak ada delapan bank yang warna kuning itu yang diwaspadai tidak ada dan kemudian esok harinya dari ketua komisioner LPS menyampaikan bahwa kalau seandainya ini terlalu berlangsung terlalu lama tidak ada LPS tidak sanggup untuk melakukan dana kontingensi atau dana talangan ketika semuanya mengalami kesulitan nah ini ini tentunya sinyalnya itu positif negatif negatif positif begitu lah kira-kira sehingga bertanya-tanya ini apakah sebenarnya sebenarnya ini sejauh mana kemampuan perbankan kita karena kalau kita lihat di sekeliling kita UMKM hampir tidak berjalan pengusaha sudah mengeluhkan mereka hanya punya kemampuan finansial sampai bulan Juni tadi saya melihat video di INews bahwa beberapa perusahaan sudah melakukan PHK tentunya ini kan terkait sekali ujung-ujungnya adalah mengenai pembiayaan bisa saja kalau mereka punya pembiayaan kuat mereka bisa masih menggaji karyawannya tapi kan persoalannya pembiayaan ujungnya dan pembiayaan itu kan ke sektor perbankan nah kalau mereka saja begitu kesulitan bagaimana dengan dunia perbankan kita nah ini mungkin di awal diskusi ini kami minta dengan hormat kepada Bu Afi menyampaikan selama 20 menit setelah itu kita akan dengarkan juga narasi dari Pak Bu Hazir untuk memaparkan dampak ekonominya pada Bu Afi waktu 30 menit maksimal kami persilahkan ya jadi sebenarnya begini sejak sebelum COVID-19 sebenarnya kondisi perbankan kita itu persaingannya memang sudah sangat ketat ya kenapa karena dengan era digital bank-bank itu sudah mulai memperbaiki diri dengan melakukan efisiensi merubah organisasinya mengarah kepada digital jadi sebenarnya sebelum COVID-19 pun perbankan itu sudah mencari jati diri setelah ada persaingan yang luar biasa dari e-commerce kemudian juga P2P bahkan segala sesuatu bisa dilakukan melalui e-commerce nah kemudian sedang memperbaiki itu dengan investasi teknologi dan lain-lain kemudian ada COVID-19 nah persoalannya dimana persoalannya adalah ketika terjadi COVID-19 mulailah terjadi penurunan demand penurunan demand akibat apa ada yang karena pembatasan wilayah karena perusahaan ada yang sudah sadar sudah melakukan dulu pembatasan dari korporasi sendiri akibatnya usaha-usaha yang biasanya berjalan normal tidak banyak yang membeli sehingga mereka punya problem terhadap cash flow dimana hasil penjualannya mereka tidak peroleh maka dia tidak bisa menggaji karyawannya nah mulailah demandnya turun nah yang kedua dari sisi supplier juga punya problem ketika ini terjadi COVID-19 tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia mereka membatasi transportasi udara termasuk export import maka sebagian dari industri di Indonesia juga punya problem terhadap supply daripada bahan baku itu juga menjadi salah satu penyebab jadi penyebabnya ada sisi demand ada sisi supply chain juga gitu nah akibatnya apa akibatnya dengan ketidakmampuan mereka mulailah mereka punya problem tidak bisa mengangsur kredit makanya ada perpu perpu satu nah di dalam perpu satu sebenarnya disini ada untuk sektor keuangan dan juga ada sektor real sebenarnya perpu ini jauh lebih bagus dibandingkan di masa lalu karena tidak hanya memikirkan sektor perbankan tapi juga memikirkan soal sektor real nah apa dalam perpu itu dalam perpu itu seperti yang pemerintah nyatakan adalah diberikan kelonggaran untuk boleh restrukturisasi asalkan yang kena dampak COVID kalau tidak kena dampak COVID itu tidak diperbolehkan karena berarti dia sebagai penuh penggelap atau freerider gitu ya nah gimana caranya tentu sangat tergantung pada bank masing-masing ya mereka bisa negosiasi bunga bisa negosiasi angsuran bahkan bisa negosiasi jangka waktu sampai dengan setahun nah disinilah relaksasi yang diberikan oleh OJK melalui perpunya untuk bisa melakukan restrukturisasi maksimal satu tahun artinya apa maksimal satu tahun ini tidak dianggap mereka itu macet tidak dianggap mereka itu punya kategori yang tidak bisa bayar atau terlambat begitu tapi nanti setelah Maret 2021 baru mereka dianggap seperti biasa jadi kalau mereka 2021 bulan Maret tidak mampu mengangsur maka mereka baru dianggap macet sedangkan sekarang kalau orang minta restrukturisasi sampai dengan Maret itu bisa dikategorikan mereka bukan punya masalah itu sebenarnya relaksasinya yang diberikan di dalam peraturan itu satu di dalam peraturan hubungannya sama perbankan nah yang kedua apa dampaknya sama perbankan pastinya kalau yang restrukturisasi banyak kalau kita anggap saja 10% 10% dari total kredit nasional itu sekitar 500 triliun karena kita sekarang punya kredit outstanding itu sekitar 5.500 triliun jadi kalau 10% yang saja yang minta restrukturisasi itu sudah sudah 500 triliun jumlahnya nah dalam rangka restrukturisasi pasti yang namanya perbankan punya problem likuditas kenapa? karena yang biasanya mereka dapat angsuran bunga dan pokok diterima sebagai cash flow sekarang akan punya jangka waktu tertentu bank ini tidak mendapatkan jadi satu sisi likuditas dia punya problem nah di sisi viability yaitu dana pihak ketiga kita nggak tahu dana pihak ketiga kalau orang punya pemikiran bahwa hari ini bicara cash is a king jadi orang itu mau pegang cash semua pastikan ada penarikan dana gitu makanya bank indonesia kemarin juga baru merilis bank indonesia memberikan kebijakan likuditas yang sangat longgar yaitu menurunkan gilowaj minimum supaya bank punya likuditas yang kedua sekarang bank indonesia membolehkan repo repo itu artinya bank boleh minjem ke bank indonesia dengan jaminan adalah surat utang pemerintah dan jangka waktunya bisa satu tahun nah itu adalah mengamankan dari sisi likuditas karena kita tahu kalau yang namanya bank nomor satu itu sudah likuditas dulu karena kalau tidak ada likuditas begitu orang mencairkan deposito atau mengambil dananya tidak ada nah itu yang biasanya membuat orang panik nah ini sekarang bank indonesia sudah sangat longgar kepada bank bank buku berapapun mereka memberikan asal ada jaminannya jadi ini juga salah satu langkah yang dilakukan bank indonesia untuk mengamankan sektor perbankan nah terus gimana memang beda tadi yang Anda bilang kalau UKM itu biasanya kenaknya langsung makanya kalau kita lihat periode April ini itu kelihatan sekali jumlah yang minta restrukturisasi banyaknya di sektor UKM nah apakah itu semua disetujui belum tentu ada yang negosiasi cicilannya dikecilkan tidak harus tidak bayar ada yang negosiasi memang setahun ini dia tidak bisa bayar jadi macam-macam dan berbeda-beda akan dilihat kategorinya menurut bank dan evaluasi dari bank itu sendiri nah gimana dengan korporate korporate ini biasanya kecenderungannya lebih panjang nafasnya gitu ya kalau beberapa pengusaha mengatakan sampai Juni saya masih kuat tapi setelah Juni mungkin saya baru tidak kuat nah jadi mungkin setelah Juni problemnya lain lagi bank dimana mungkin yang minta restrukturisasi adalah dari korporasi-korporasi jadi diperkirakan yang minta restrukturisasi ini sampai dengan periode April itu masih pada UKM tapi untuk korporate mungkin baru mulai di akhir Juni jadi ini memang ada perbedaan nah gimana bank kondisinya kalau kita lihat di Februari sebenarnya kondisi bank masih baik-baik saja akhir Maret sebenarnya juga masih oke karena kebijakan perpu ini kan baru keluar di akhir Maret jadi baru berlakunya di April sehingga awal April itu baru mulai rame orang mengajukan restrukturisasi utang jadi saya melihatnya sih sebenarnya perpu ini orang suka tidak suka dengan perpu ini menurut saya ini bisa mengamankan dari sisi kepercayaan orang Indonesia itu melakukan apa apalagi di situ dikatakan bahwa kita akan meningkatkan defisit dari 3% menjadi 5,07% dan dana untuk COVID-19 ini adalah sekitar 400 triliun itu pun menurut saya masih sangat kecil Malaysia dengan penduduk segitu saja bisa 800 triliun untuk menyelesaikan masalah COVID kita hanya 400 jadi menurut saya mungkin perlu ditinjau kembali nanti ketika setelah Juni apakah kita butuh lebih banyak lagi tapi saya rasa dengan periode pertama nama sebesar ini sih cukup untuk sementara ini nah jadi ini periodenya baru COVID-nya tapi nanti ada dua seperiode lagi adalah periode pasca pasca COVID-nya yaitu kalau diperkirakan pemerintah punya prediksi kan Maret jadi kalau Maret itu dianggap selesai jadi berarti April tahun depan itu sebenarnya dianggap normal nah sehingga problem keduanya adalah ketika bulan Maret mereka yang tidak bisa mengangsur dan kemudian pada saat Maret tidak bisa mengangsur lagi itu jadi kredit macet gitu jadi kalau dia jadi kredit macet satu reputasi bagi mereka yang kedua biasanya bank gak akan pinjemin lagi untuk modal kerja padahal mereka di bulan April tahun depan itu butuh modal kerja nah disitulah pemerintah menyediakan anggaran sekitar 150 triliun untuk bisa apa mereka free pengusaha-pengusaha jadi bedanya kalau dulu adalah yang dipikirkan cuma sektor bank kalau ini adalah bagaimana caranya si pengusaha tadi bisa recovery dengan bantuan modal kerja dari pemerintah melalui bank-bank jadi tidak langsung tapi melalui bank nah menurut saya ini adalah langkah yang dilakukan oleh karena itu memang sebagai pengusaha itu harus juga mempersiapkan diri ketika setahun ini apa yang mereka lakukan dan setelah setahun apa yang dilakukan kalau enggak saya takutnya setelah April tahun depan bisa jadi banyak perusahaan tutup semua kalau tidak ada bantuan dari sisi modal kerja jadi bukan bantuan tapi dalam arti kredit baru di sisi modal kerja nah ini yang mungkin dari sisi perbankannya nah dari sisi ekonomi tentu saja apa yang mesti dilakukan pemerintah saya melihat sekarang orang miskin baru meningkat atau orang hampir miskin yang tadinya orang kelas menengah menjadi hampir miskin jadi kalau kita lihat kenaikan ini ini yang harus dilakukan perubahan di dalam pemberian BLT jadi kalau dulu BLT-nya hanya pada orang miskin sekarang orang yang hampir miskin itu bertambah jumlahnya kalau diperkirakan itu bisa terjadi lebih dari 5 juta angka meningkatan pengangguran baru gitu ya sampai COVID ini selesai gitu ya nah ini juga menurut saya yang harus didulukan kenapa ada hubungannya nanti ini dengan konsumsi masyarakat kita ingin jangan sampai konsumsi masyarakat itu terganggu maka orang-orang inilah yang sebenarnya dari APBN yang tambahan itu perlu diberikan dana untuk mereka hidup sementara ya entah itu sebulan diberikan berapa tapi menurut saya harus cepat ya karena kan sekarang baru di launching yang namanya kartu prakerja ya menurut saya kartu prakerja itu kalau di launching sekarang belum terlalu tepat kenapa karena pembagian uangnya kan setelah mereka selesai training padahal mereka masih pikirin perut dulu gitu ya jadi mungkin ya perlu diubah karena itu program kartu prakerja ini pendaftarnya sudah lumayan besar sekitar 1,4 juta jadi banyak juga nah tapi kalau dia diberikan uangnya di belakang dan mereka harus training di depan saya rasa belum tentu bisa menyelesaikan masalah jadi menurut saya masalah perut harus diselesaikan dulu karena itu akan meningkat dengan signifikan itu dari sisi ekonominya yang kelihatan dari sisi demand nah dari sisi supply saya melihat kalau demand nggak bertambah walaupun Bank Indonesia kemarin launching bahwa memberikan insentif bagi yang bisa memberikan kredit kan gitu ya nah dari hari gini memang kredit itu sangat selektif bank-bank yang mencairkan kredit itu adalah kredit yang sudah disetujui tinggal mencairkan tapi kalau untuk yang baru saya rasa untuk bank akan menilainya berulang-ulang karena tidak mudah dalam kondisi sekarang kecuali ada beberapa sektor yang memang memberikan keuntungan atau dalam kondisi ini misalnya teknologi atau IT ICT dia pasti dalam kondisi ini untung ya kita aja sekarang pakai zoom hampir tiap hari berapa kali gitu ya nah tetapi problemnya mereka yang saya tahu adalah pendapatannya banyak dari masyarakat tapi mereka juga menunda jadi jangan salah perusahaan itu bukan hanya menunda pada bank juga dia juga menunda pada supplier-supplier nah supplier menunda lagi pada supplier jadi semua orang akan melakukan hold terhadap pembayaran-pembayarannya nah ini yang mungkin perlu dilihat ya mana yang harus diperbaiki karena begitu mereka nggak punya cash flow akibat orang tidak bayar pada perusahaan itu maka yang terjadi dia tidak bisa mengembangkan lagi ini juga yang perlu dipikirkan memang saat ini kita harus meyakinkan bahwa mereka butuh cash flow yang nantinya memang dibayar oleh perusahaan jadi ini saling kondisinya saling menunda gitu loh untuk melakukan suatu pembayaran nah ini juga problem ekonomi juga jadi komplikasinya itu satu dengan lain antara demand sendiri dengan supply itu sendiri terjadi seperti itu nah regulator sebenarnya menurut saya mencoba memberikan berbagai sweetener agar memang ekonomi tetap jalan yang saya lihat sih sekarang dari sisi perbankannya ya likuiditas itu bank-bank sekarang sudah mulai karena bank Indonesia membolehkan repo repo itu artinya bank boleh minjem ke bank Indonesia tapi jaminannya obligasi pemerintah dan itu diberikan jangka waktu sampai setahun nah itu artinya apa likuiditas bank-bank itu mulai memikirkan jangan sampai terjadi problema di likuiditas saya lihatnya seperti itu yang dilakukan oleh bank-bank jadi bank sendiri sudah menyiapkan segala sesuatunya agar bank mereka itu juga selamat dengan berbagai instrumen yang dipakai yang diberikan oleh bank Indonesia itu mas baik Mbak Afi terima kasih sudah menyampaikan paparannya Bu tadi saya mencatat beberapa poin yang menurut saya menarik pertama adalah mengenai regulator ya yang sebetulnya sudah mencoba kemudian Ibu Afi juga sudah menyampaikan bahwa sudah ada timeline lah setidaknya Ibu sudah menggabarkan tadi satu tahun sehingga pengusaha itu harus menyiapkan satu tahun cash flow nah ini mudah-mudahan Ibu pengusaha kita kuat ini satu tahun tapi saya kelihatannya agak pesimis ya mengenai siapan pengusaha ya Bu kemudian Ibu juga sudah sampaikan tadi mengenai stimulus yang kelihatannya sudah cukup baik tetapi jumlahnya masih kurang banyak bulan Juli tadi harus dievaluasi kembali semoga dapat tambahan lagi lah kira-kira seperti itu ya Bu terima kasih Mbak Afi Bu Afi Liani kami akan berpindah ke Bang Fuad Bawazir Bang Fuad Assalamualaikum Bang apakah suaranya sudah sudah jelas Bang sudah sudah bisa diperdengarkan Bang halo Bang saya ini sudah melakukan unmute ya oke saya coba cek lagi baik saya pastikan lagi sudah di unmute Bang Assalamualaikum Bang Fuad Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah sudah terdengar ya sudah terdengar Bang Alhamdulillah suaranya tadi di unmute masih belum tadi saya lupa tapi saya bisa mendengarkan penuh tadi Bu Afi ya Bang Fuad saya sengaja undang abang karena pengalaman abang saat 97 98 abang pernah jadi dirjen di dirjen perpajakan ya di 97 98 dan abang pernah menjadi menteri keuangan saat itu 98 itu kan satu krisis besar kita sampai minus 13% ya Bang ya menurut abang ini berdasarkan intuisi abang corona tahun 2020 ini dan dampaknya apakah kita akan mengalami krisis 98 yang sama atau lebih mild atau lebih dalam Bang dan yang paling penting Bang adalah apa ya suggestion abang berdasarkan pengalaman abang yang harus dilakukan pemerintah pemerintah nggak boleh lagi lambat tapi harus dilakukan dengan cepat kira-kira 30 menit Bang Fuad kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya silakan Bang ya pertama sebetulnya yang paling utama di semua pemerintahan membebaskan dulu dari virus korupsi itu dulu kalau virus korupsinya masih ada itu jangan pernah percaya ada negara yang akan berhasil negara yang akan sukses akan maju ini semuanya cuma nomong kosong itu mesti hilang dulu itu satu virus itu itu lebih berada dari corona kalau dalam hal perbankan tadi sudah disampaikan Bu Hafi tapi memang sebetulnya gangguan perbankan saya itu ada di bisnis BPR BPRS gitu sebetulnya jadi yang sudah sedikit terganggu juga bisnisnya oleh karena fintech-fintech yang gelap maupun yang resmi yang kurang benar yang kita mungkin suka terima SMS SMS tipu-tipu kayak begitu saya kira itu sudah bikin pusing OCK dan lain-lain itu dan mereka padamanya juga enggak bayar pacak kalau yang BPR BPRS yang benar itu kan pada bayar pacak tuh yang itu kan pakai senjata preman-preman gitu-gitu yang enggak jelas gitu kepongkar-kepongkar itu saya rasa gimana ngaturnya kok kayaknya susah banget ngatur kayak gitu kedua saya menambahin juga tadi Bu Hafi menjelaskan mengenai kreditur-kreditur yang pengusaha tapi jangan lupa kreditur yang konsumen itu debitur yang konsumen itu banyak betul sekarang sudah banyak yang mulai kesulitan memberikan nangsuran seperti orang yang kredit rumah itu umumnya sudah sudah pada masuk tuh saya kira bulan depan sudah masuk orang-orang enggak pada bayar banyak sekali mungkin bisa jumlahnya sangat signifikan lah karena sudah enggak bisa bayar nah itu kan bank-bank biasanya saya sudah melihat tuh contohnya enggak bisa bayar bank biasanya udah danyakan ya bisanya berapa kemampuannya berapa ya mungkin ada yang nol ada yang sejuta dua juta yang dari mungkin 10 sampai 15 sampai 20 25 juta loh itu karena dia terhenti ya kan ada yang terhenti ya karena dia macam-macam tapi terhenti karena gangguan covid ini itu saya rasa mudahnya kalau satu tahun benar itu ini lebih mudah karena kalau dia sudah bisa kembali aktif yang debitur konsumen dia bisa angsur yang repot itu kan tadi enggak gampang kalau udah tutup lama yang debitur pengusaha yang dibicarakan Bu Afi itu belum tentu setahun lagi itu dia siap tapi saya enggak akan banyak membahas lah mengenai itu karena Bu Afi tadi juga nyebutkan diperbankan bukan diperbankan di ekonomi itu tadi 5 juta kira-kira orang yang akan nganggur gitu ya ya itu karena kelihatannya kecil 5 juta karena kita itu sektor informal kita itu besar sekali coba kalau kaya Amerika yang file untuk meminta sebagai status unemployed itu sudah 20 juta pengangguran 2 juta kita ini juga besar cuman karena kita banyak kan di sektor informal sektor informal itu kecatat yang kecatat Bu Afi itu kan sektor formal 5 juta itu ya nah dan sebelum ada masalah ini jadi karena itu saya lebih menekankan kepada ekonomi khususnya kepada Perpu kalau ekonomi yang umum itu saya kira sudah banyak dibahas ya problem-problem kita pertumbuhan apa sebelum ada virus corona juga sudah kuartal kemarin yang keempat sudah turun juga itu sudah terganggu jadi kalau tribulan pertama 20 ini sudah pastilah lebih turun lagi dari yang kuartal empat karena pastikan sudah ada gangguannya sudah terasa gitu ya kan nah jadi itu akan dicoba diatasi oleh pemerintah kan dengan Perpu tadi yang atas ini saya rasa ini yang memang problem serius karena pertama ya paket dikeluarkan paketnya ya kalau dibilang kata-kata keliru paketnya paket mendongkrak pariwisata jadi banolok-olok ketawaan sudah seteru basalam lah itu ya kan respon virus corona itu caranya ya kan ya awal-awal ya bang ya ketika pemerintah menolak atau mengignore adanya corona ya di awal-awal februari ya iya terus malah bikin rangsangannya stimulus pertamanya itu pariwisata penerbangan ya gimana ya mau dibilang bodoh ya memang bodoh ya tapi konyol gitu loh bukan cuma bodoh gitu kan ya sudah itu udah salah coba stimulus kedua namanya paket perpajakan ya memberikan banyak apa kemudahan kemudahan gitu terutama pajak penghasilan tapi itu juga kurang efektif sebetulnya karena apa lagi banyak PHK memang lagi banyak rugi jadi gak begitu terasa untuk menolong perusahaan sebetulnya gitu kalau tentunya gak ada apa-apa juga saya akan file juga saya akan minta penudahan saya gak bisa bayar dan sebagainya gitu jadi sebetulnya jadi sebetulnya cuman mengadministrasikan sesuatu yang udah pasti ada gitu loh nah yang ketiga mulai dengan paket stimulus yang namanya yang diatur lah dalam perpu nomor satu itu tengah-tengahnya tadi dibilang saya dengar dari bu Afi 405 triliun tapi sebetulnya saya mungkin berbeda konsep kalau yang namanya stimulus begitu mustinya on top dari APBN-nya jadi sesuatu tambahan tambahan belanja nah kalau dilihat dari tambahan belanjanya kalau saya mengacunya kepada APBN P perubahan artinya udah terakhir itu oh naiknya itu gak ada artinya gitu bukan 405 gitu jadi cuma notak-atik aja gitu ya menarik ini menarik ya berapa bang kalau yang abang catat kenaikan ya bang ya kalau naiknya itu kan dibilangkan tadi ada sektor kesehatan 75 triliun ada sektor pelindungan sosial 710 insentif pajak saya ingetin 70 triliun bantuan kepada dunia usaha 150 triliun jumlahnya 405 triliun lumayan kecil sih betul bahwa itu benar kecil tapi ya kelihatan lumayan lah nah ini dikatakan penafiran saya sebagai tambahan anggaran belanja negara ya kalau tak betul tambahan belanja negara on top daripada APBN itu saya katakan stimulus tapi ini kan tambahan anggaran belanja negaranya berapa yang sebetulnya kalau dilihat dari APBN perubahan tadi anggaran belanja negara hanya naik 73 73 triliun bukan 405 triliun gitu loh ya karena ya saya kira ekonomi-ekonomi sudah mulai menyorot juga ya mengenai ini kita lihat misalnya gini gampangannya gini anggaran belanja di pemerintah pusat itu bertambah atau naik dengan 167,6 triliun tapi anggaran ke daerah dan dana desa itu turun 94,2 triliun jadi kenaikan belanja net tadi itu cuma 73,4 kira-kira gitu jadi belanja perintah pusatnya naik tapi anggaran ke daerah dan desa turun pinggan netnya 73 itulah kenaikan anggaran belanja negara yang lainnya itu otak-atik untuk menutup berbagai macam kerepotan sendiri yang sudah ada di pemerintah gitu loh nah kita coba kita telusurin ya tadi kenaikan anggaran berapa 167 ya ini biar nanti dibuka oleh pemerintah sebutnya gimana apa ini karena ya pos-pos yang enggak jelas contohnya satu anggaran kementerian anggaran kementerian kementerian itu turun 73 itu kementerian sosialnya sendiri turun 2,1 triliun dari 62,8 triliun menjadi 60,7 triliun lakat aja dalam paket stimulus tadi yang 405 triliun itu kan ada anggaran perlindungan sosial 110 triliun nah pertanyaan jadi bagi saya ini bener atau cuma gimmick ini atau ada di pos mana saya itu belum jelas terus-terusan aja walaupun saya pernah ngurusin APBN gitu ya tapi belum jelas ini ya karena mungkin satuan anggaranya itu juga enggak enggak rinci ya satuan anggaran kan harusnya mengerinci sampai satuan 6 lah kalau Anda tahu satuan 6 anggaran masyarakat boleh ngeliat itu DPR baru bisa ngawasi jadi jangan percaya kalau DPR bilang kami ngawasi anggaran enggak mungkin bagaimana mau ngawasi anggaran DPR kalau dia ini tidak tahu rinciannya dia enggak ngerti dia juga maaf ngomong ya sebagian kan politis yang tidak berpengalaman tidak ngerti soal ini jadi cuma tahu uang kangka global kalau Anda tahu rinci dikasih akses publik dalam 1, 2, 3 tahun APB kita akan bagus misalnya gini kalau sudah satuan rinci ada pos anggaran belanja ini ditulis 25 juta orang tahu itu kan cuma 5 juta harganya belanja ini saya itu kalau ngintip satuan satuan 6 itu saya itu terkaget-kaget gitu loh harga yang sekian maksudnya 4 juta, 5 juta itu kalau dulu zaman order baru suka dibilang itu wah naikin ada 10 persen 30 persen 25 persen sekarang enggak ada cerita gitu bisa 300, 400, 500 persen kalau itu kalau disorot dibantu oleh publik kan presiden juga akan tertolong BPK tertolong semua tertolong gitu karena menaikannya itu sekarang berat 100 persen nah kembali ke inti masalahnya lagi di APBN Induk tadi juga ada anggaran perlindungan jaminan sosial 31,4 triliun ini saya kira juga perlu penjelasan ya kan gimana ini tadi yang 110 triliun tadi gitu loh jadi APBN ini maksudnya gitu selain perlu rinciannya tadi ya harus transparan kemudian penjelasan 405 triliun ini memang mesti dijelaskan dan diketahui oleh DPR harus dibahas misalnya lagi gini anggaran Kemendikbud itu naik tajam itu sampai 100 persen ya padahal saya pikir proses belajar sekarang di rumah UN dihapuskan ya tapi anggarannya dari 36,3 triliun menjadi 70,7 triliun lah kok bisa ya dalam hati saya gitu nah jangan-jangan ini yang tadi disinggung juga oleh Bu Afi ya apa ini untuk pelatihan para pekerja ya kan yang terkena PAK atau untuk pra-kartu apa itu pra-kerja gitu kan yang dikerjakan mungkin oleh apa ruang guru atau apa gak tau lah itu milik staff khusus kabarnya begitu ya nah itu kan masalah juga ada juga anggaran pendidikan yang masih masuk ke BUN Bendahara Umum Negara itu ada itu angkanya masih bulat utuh 30 triliun nah ini belum jelas tuh kalau gitu masih dititipin di BUN berarti masih di tangan Menteri Keuangan dulu 30 triliun itu apa angkanya bulat kelihatannya itu belum diprogram cuma diplot dulu udah plot dulu udah titip dulu 30 triliun belakangan kelihatannya gitu kayak matiran juga belum ada programnya kelihatannya kalau kayak begitu jadi jadi antara yang disampaikan ke publik sama detailnya itu masih ada gap yang besar ya bang ya kayaknya buru-buru mau disampaikan untuk memberikan ketenangan kepada publik barangkali gitu ya tapi juga ada anggaran misalnya tunjangan profesi guru dan penghasilan guru di daerah itu malah kurang diturunkan ini apakah kemana diturunkan untuk membantu pelatihan online atau bagaimana saya secara-secara kejelasan anggaran Kemenkes misalnya cuma naik 19,1 triliun yaitu dari 57,4 triliun menjadi 76,5 triliun saya pikir kalau dari paket stimulus anggaran itu sektor kesehatan ada tambahan 75 triliun tadi itu berarti ada selisih 75 triliun tapi disananya cuma naik 19,1 berarti ada selisih 55,9 triliun nah dari mana atau kemana postingnya ini saya juga gak jelas dengan kata lain saya ngatakan jadi apa betul ini ada anggaran stimulus tambahan untuk kesehatan 75 triliun jangan-jangan anggarannya belum benar-benar ada belum siap makanya kedodoran berbagai macam fasilitas APD dan sebagainya itu atau dititipkan ke pos non Kementerian Kesehatan misalnya karena ini kalau satuan enggak memang selalu sering menimbulkan tanda tanya dan itu yang bisa bermain orang yang megang itu aja yang tahu kan susah jadi katanya kedolatan anggaran itu ada di sangen rakyat rakyat itu di wakil DPR tapi DPR yang gak bisa ngikuti dengan detail gak boleh lagi kalau alesannya dokumennya banyak betul saat gunung kan cuma akses siapa yang mau mengakses paling juga orang-orang kayak Bu Hafi yang rajin mengakses gak usah perlu dokumen secara fisik sekarang kan gitu gak apa-apa gitu kan jangan ditutupi lagi biar gak membingungkan atau membuat orang menduga-duga karena biarnya dugaan-dugaan ini bisa bener-bisa salah tapi sering benernya gitu loh kesimpulan sementara saya begini maksudnya bahwa stimulus 405 triliun itu belum atau tidak tersermin dalam APBN perubahan tahun 2020 tapi nah ini yang penting itu tapi anehnya itu bagi saya adalah defisit anggaran dari 307 triliun menjadi 852,9 triliun alias melonjak defisit anggaranya dengan 545,7 triliun kenaikannya itu ya sekali lagi saya ulang dari 307 defisit semula menjadi 852 triliun jadi ada lonjakan defisit yang dahsyat ini ternyata kalau lihat dari belanja negara tadi cuma naik berapa tadi 73,4 triliun gak ada apa-apa ya kan gitu kan jadi buat apa ini nah disini jawabannya karena penerimaan negara sendiri memang sedang turun yaitu turun berapa dari rencana target 2233 atau 2233,2 triliun menjadi hanya 1760 1760 0,9 triliun artinya turun 472 koma 3 jadi cuma kesempatan peluang nih pemerintah untuk menutup anggaran kekurangan shortfall pajar ya nebeng aja ini argumentasi covid gitu loh hmm benar gitu ya kalau seharinya accountingnya penting karena apa evilnya itu didetil saya pernah pegang pusat anggaran jadi saya kurang lebih harus tahu anggaran itu penting detilnya makro-makro kan udah bisa udah bisa umum dibicarakan defisit perdagangan defisit transaksi perdagangan kita udah tahu semua itu langkah umum tapi detilnya itu penting karena itulah orang bermain itu didetil ya jadi sedangkan anggaran-anggaran negara tadi saya katakan naik cuma 73,4 kan seperti berkali-kali saya sebutkan tapi kok seperti itu defisitnya naiknya dahsyat betul gitu kan nah tegasnya atau artinya itu tambahan defisit 545,7 triliun tadi ternyata terjadi karena ada shortfall penerimaan negara sebesar 472,3 triliun saya ulang lagi ditambah kenaikan anggaran belanja negara sendiri 73,4 triliun sehingga totalnya 545,7 triliun persis seperti defisit defisit tadi mana ya kan ini kan ya kalau ini betul gini saya yakin kalau Presiden nggak tahu detilnya mestilah kalau Presiden mana aja nggak mungkin tahu jadi tekan tekan itu logis nah tapi akal-akalanya siapa nih sebab kenaikan defisit menjadi 852,9 triliun tadi jadi bukan karena atau bukan demi pandemi COVID tapi karena jebolnya penerimaan negara yang diperkirakan hanya di kira-kira diberikan 79% menurut versi pemerintah dari targetnya jadi ini kesempatan ada alasan tapi saya kira ini pun target ini nggak akan tercapai karena kira-kira sampai dengan akhir Maret jadi 3 bulan pertama cuma 14,7% penerimaan panceng itu ya dengan panceng tulang bung penerimaan negara kan panceng 14,7% berarti sebulan rata-rata 4,9% katakanlah bulatnya 5% kalau 5% kali 12 itu cuma 60-an persen ditambah ada bonus sedikit lagi tapi kemudian bonus itu jadi bisa 60% sudah bagus kalau di rata-rata 5 kali sekian kan Januari Februari Maret kan cuma 5% masih bulatnya kesanannya berat untuk naik kan mungkin jadi 60 padahal ini masih dianggarkan 79% masih akan shortfall lagi nanti itu sekali lagi saya katakan bahwa kenaikan belanja negaranya sendiri yang bisa benar-benar disebut stimulus karena on top dari APBN menurut saya itu hanya 73,4 triliun jadi jangan terlalu euforia dulu lainnya itu untuk menutup anggaran aslinya yang tidak tersedia dananya karena perima negara yang jeblok tadi jadi yang menonjol itu justru sekarang ini malah kenaikan utangnya yang menonjol sekali yaitu utang udia utang negara ini karena utang negara ini juga dikejar yang berbau dolar juga mau tidak mau ya karena untuk menopang cadangan devisa untuk menopang rupiah supaya tidak terlalu ambruk rupiahnya jadi kita utangannya kalau bisa itu dolar tentu dengan punya risiko yang luar biasa terpaksa kita membayar bunganya juga lumayan tinggi sekitar dari sekur sevalu miliar tukar dengan tapi ini diperlukan untuk selain terhadap negara untuk menjaga nilai rupiah juga untuk mengamankan impor dan sebagainya ini dilematis betul kalau caranya memang tidak ada terobosan ya keahliannya cuma utang aja cuman gitu kayaknya tidak ada ilmu lain tidak punya kebisaan kebisaan yang lain kemudian yang saya ingin sampaikan juga devisi dengan utangnya tadi itu juga ada hal lain yang perlu menjadi perhatian kita kita itu pengalaman dari kasus tadi Pak Modestor pertama bilang awal kasus 978 BLBI ya setelah itu itu freerider tadi istilahnya Bu Afi tadi justru akan muncul disini freerider ini siap-siap saja saya saya punya feeling kuat dari pengalaman bertahun-tahun dulu itu akan ada serangan fajar lah kira-kira gitu atau apa sih terekaman harimau ya Bu Afi juga harus siap-siap itu dari mana dari para politisi yang berkonspirasi dengan pengusaha tunggu aja nih hitungan-hitungan waktu ini mereka mau masuk ini politisi-politisi yang berpengalaman tentu ya udah orang pengalaman-pengalaman lah politisi pengalaman itulah ya akan masuk ini dengan pengusaha-pengusaha tertentu nanti akan memanfaatkan negara menarik keuntungan mengeruk kekayaan dengan beban negara ini nanti dia akan main ini dengan menceritakan nakut-nakuti negara macam-macam nanti ini akan berulang ini secara akan lagi berulang saya melihat seperti ini ini bagaimana kemudian benteng-benteng di pemerintah bisa bertahan menghadapi ancaman serangan fajar para politisi dan para pengusaha ini iya karena ya nanti akan tahu bahwa ini sebetulnya ini dengan kata lain saya akan mengatakan ini tidak akan begitu efektif terus serang aja itu kalau harapan kita itu justru malah pandemiknya itu cepat selesai tidak berkepanjangan nah itu akan lebih menguntungkan tapi kalau ini berkepanjangan itu itu akan dijadikan isu yang real memang masalah ya tapi akan dijadikan isu untuk kelompok-kelompok yang harus diwaspada ini yang akan menertam dari pengalaman-pengalaman yang dulu setiap ada isu ada tumpangan senturi selalu kelompok-kelompok yang numpangin memanfaatkan itu saya dulu ingat betul itu pedihnya betul zaman-zaman 1998 itu kelompok ini betul-betul beringas betul memusuhi betul bahwa ini hati-hati mau makan-makan kayak begini gitu kan saya ngasih contoh dalam rapat bakul gado-gado saya ingat betul kalau jatuh iskin modanya habis yang gak ada negara nolong kok ini nolongin penggedeva pengusaha-pengusaha besar yang kelihatan memang nyolong maling rampok semuanya gitu kan tapi kan kaki tangannya udah banyak di dalam gitu loh ini bau-bau ini saya sudah mulai mencium gitu loh kira-kira gitu ini akan terulang lagi hati-hati untuk menarik jadi berkepanjangan lagi menarik bang buat bau-azir yang apa yang disampaikan ya mengenai adanya free rider dan penumpang gelap dalam stimulus ekonomi jadi kalau omgok ini jangan merancang pasti merancang tunggu aja omgok ini cari lebih sedikit lebih parah lagi pak masuk nanti nanti bikin dongeng cerita ini kan selalu dicerita dengan dongeng-dongeng macam-macam karena apalagi dan seringnya pemerintah ya terpaksa membeli dongeng ini karena apa hampir semua pasti itu yang namanya pemerintah itu kan ingin membuat pencitraan kalau dulu itu sekarang ini kan gini kalau sekarang itu selalu mengatakan ada ketidakpastian global ketidakpastian global selalu jadikan kambing hitam sekarang udah kambing hitam lebih konkret lagi lebih pandemikan gitu memang real dalam masa order baru itu juga selalu dikatakan ada ketidakpastian global jangan salah lihat tuh laporan-laporan nota keuangan era PBN ya saya juga suka ikut nyusun gitu kan memang begitu ada ketidakpastian global tetapi itu sudah diinternalkan dalam anggaran-anggaran sehingga target-targetnya tetap tercapek walaupun ada ketidakpastian global kalau sekarang ini saya perhatikan ketidakpastian global itu digunakan untuk menjadikan alasan tidak tercapainya target jujur aja hampir tidak ada target satu pun yang tercapek sebutkan lagi kecuali inflasi tidak ada satu pun target yang tercapek selama hampir ya selama pemerintahan ini lah prakteknya tidak ada yang tercapek itu target karena nanti ketidakpastian global ketidakpastian global dia memang tidak pernah pasti dari dulu dari zaman awal baru kecerang saja ketidakpastian global kalau tidak diinternalkan tidak bisa dihitung ya sudah jangan dijadikan alasan tidak usah bikin penganggaran tidak usah bikin target nanti karena itu selalu yang ditonjolkan bukan angka target yang tidak kecapek yang ditonjolkan itu yang nanti macam-macam angka-angka akan angka rencana jadi kelihatannya enak terus dibenar tinggi angka rencana angka insyaallah yang kedatang atau membanding dengan yang tidak relevan misalnya Alhamdulillah kita walaupun gak capek sekian ya kita negara lain cuma 2% pertumbuhan 3% ya ya bagus kalau kayak gitu tapi kan jadi gak relevan gitu loh main ini aja main kata-kata lah istilahnya gitu kan ini itu bukan begitu ya kita kalau punya target ya targetnya bagaimana sebabnya apa tapi gak gampang aja dibong ketidakpastian global ketidakpastian global gitu itu barang yang udah memang udah begiven begitu itu hal-hal penting yang saya rasa perlu diwaspadai perlu dikoreksi jadi kalau perlu kesimpulan saya saran buah AVI itu benar juga bahwa ini angka sekian apalagi kalau dipakainya itu untuk pelatihan orang lagi nganggur penting itu karena kan makan butuh makan sekarang itu yang penting itu dibagi supaya jangan ada sampai ya kerusuhan sosial bukan dikasih tapi orang lapar dikasihnya apa bantal orang mau makan pak bukan bantal gitu loh jangan dikasih ini pelatihan pelatihan ini itu mau makan dulu ini orang itu dulu nah ini pun masih kecil sekali kalau tadi dibilang betul apalagi kalau saya hitung yang benar cuma 73 dari sana yang sebenarnya jadi gak ada apa-apanya jadi gunakan benar-benar untuk satu utamanya adalah bidang pencegahan ini baik untuk ya dokter-dokternya perawatannya peralatannya satu itu yang diuber satu kedua memang untuk menutup perut maaf ngomong ya saya tinggal di daerah sini menteng itu orang miskin itu tiap hari itu lewat minta-minta saya itu kalau pagi itu saya cuma bagi-bagi berat saja sebisa mungkin kadang ditipin satam kadang keliling saya kemana yang saya tahu tidak mudah baikin di daerah tempat-tempat yang lain jadi memang banyak masalah itu dipentingin jadi supaya tahu prioritas lah bahasa singkatnya itu gak usah pakai anggaranya jangan muluk-muluk ini itu bikin ini bikin ini bikin ini itu ya kan tapi fokus terima kasih pak bang ini sebelum saya pindah ke pak Fadil ya saya ingin ucapkan selamat datang dulu ke pak profesor Yudi Kristandi dubes ukrain saya lihat beliau ada disini kemudian ketum kadin juga pak rosan ruslani juga ada disini saya juga ucapkan selamat datang buat pak edi purnawan saya lihat tadi siang beliau juga melakukan zoom dengan ketua OJK mungkin nanti beliau-beliau bisa memberikan tanggapan ya bang saya mau tanya ke abang terkait ide dari pembicara kita kemarin pak misbahun tentang badan penyihatan ekonomi nasional jadi ide ini adalah daripada kementerian keuangan tadi agak sedikit ribet dan melakukannya tidak ekstraordinary dalam arti mereka as usual birokratis dan padahal ini kan butuh penanganan cepat diperlukan badan yang seperti dulu BPPN tapi ini sifatnya adalah bukan penyelamatan perbankan lagi penyelamatan ekonomi salah satu tugasnya itu adalah melakukan bailout bailout sembako kepada masyarakat kepada publik dan juga menginventarisir beberapa apa istilahnya membuat sentralisasi karena dianggap birokrasi dan kelembagaan kita sama-sama tahu bang ini 20 tahun kita reformasi ternyata tidak menambah tidak makin cepat lah ini kan terbukti kita di mana-mana kesannya sedikit lebih lamban meskipun sebetulnya secara komunikasi publik sudah sangat baik dalam arti memberikan sekian tapi kan ternyata tadi menarik sekali bang Tua menyampaikan ternyata ini hanya 73 terlilu untuk menutup apa shortfall dari penerima negara jadi sebenarnya ini belum ideal ya bang jadi bagaimana tanggapan abang terhadap badan penyihatan ekonomi ini untuk mengintegrasikan supaya pabirokrasi ini supaya jangan lambat gitu bang ini kan nanti malah terulang kayak zaman BPPN dulu ini identik nanti itu dulu BPPN juga banyak bermasalah sampai sekarang ujung-ujungnya masih panjang belum selesai selesai juga secara hukum jadi saya rasa tidak usah terlalu banyakin nambahin lembaga ini segala macam ini khawatir lembaga ad hoc kayak begini malah bisa dijadikan arena atau peluang atau sarang untuk melakukan berbagai macam skandal atau pekerjaan yang tadi mati-ramati nanti pada masuk di sini buat apa ada menko buat apa kalau pemerintah saja yang dengan aparaturnya sudah tidak mampu bikin begini lebih gak tanggung diap lagi nanti dari pengalaman yang dulu-dulu saya sih sangat tidak rekomendasikan seperti itu itu menunjukkan kegagalan pemerintah saja pemerintahnya disolidkan kan ada presiden ya kan ada menterinya ada menko coba disolidkan yang kerja ada aparatnya yang sampai ke daerah punya pemda punya apa kalau itu nanti saya khawatir petualang-petualang yang masuk ke badan-badan kayak begitu baru lagi itu kita percaya kita hargai hormati pemerintah untuk kerja gak usah berspekulasi dengan lembaga-lembaga ad hoc lagi baik terima kasih Pak Fuad bawazir atas penjelasannya beliau menampilkan satu perfektif yang menurut saya menarik ya jadi lihat in detail dan ternyata the the evil in detail ternyata kalau dilihat cukup menarik sekali informasi dari beliau defisitnya bertambah 500 lebih triliun tapi sebetulnya yang real pendapatkan belanjanya hanya bertambah 73 dan ternyata shortfall penerima negara itu meskipun kita tahu kalau di luar negeri kita lihat tidak ada satu negara pun yang sebenarnya tidak tidak gagap dengan COVID-19 ini Amerika sekalipun dia ketergagap-gagap negara yang kita anggap sebagai negara yang paling maju kira-kira baik Pak Fadhil Hasan saya ingin panggil Bapak untuk memberikan not-not penting Pak menurut Bapak yang disampaikan oleh dua narasumber kita tadi ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Pak Mbak Afi Pak Rosan Pak Yudi Prof. Yudi Rubez di Ukraine apa kabar Pak Yudi dan Pak Hedi juga ada dan teman-teman yang lain menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Afi dan Pak Buad jadi mungkin saya ingin apa namanya ini memberikan tambahan dan sekaligus komentar ya terhadap apa yang disampaikan itu yang pertama itu tentang APBN mungkin harus perlu klarifikasi ya memang di APBN perubahan ini itu saya nggak tahu apakah ini sudah berlaku atau tidak gitu apa namanya APBN ini kan ada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 sebenarnya saya kira ini sudah berlaku berdasarkan apa namanya karena sudah sebelumnya ada perpu itu nah di dalam APBN yang berlaku itu yang APBNP itu yang saya asumsikan itu sudah berlaku memang terjadi baik perubahan pendapatan dan perubahan belanja gitu jadi memang Pak Huat kalau menurut saya itu tidak kita tidak bisa membandingkan antara APBN yang sebelumnya dengan APBNP ini karena kedua-duanya itu mengalami perubahan yang signifikan sehingga tadi yang dikatakan apakah stimulus fiskal yang sebesar 405 triliun itu on top daripada APBN yang mana gitu kan nah kalau misalnya karena kita gak bisa membandingkan dengan APBN yang 2020 dan juga kita tidak bisa membandingkannya dengan pendapat APBN kita harus melihatnya dalam konteks APBNP 2020 itu sendiri gitu itu yang pertama nah tetapi yang menarik Pak Fuat ya memang dari APBNP 2020 ini terjadi penurunan pendapatan negara itu dari 2,2233 triliun itu menjadi 1760 883 triliun jadi memang terlunya tuh pendapatannya signifikan dan juga belanja negaranya justru mengalami peningkatan kan dari 2,540 triliun menjadi 2,613 triliun makanya kemudian defisitnya itu apa namanya sebesar 852 triliun itu nah jadi saya kira memang kalau lihat dari situ memang apa namanya ini kita itu memang benar apa dikatakan Pak Fuat itu kita itu memang kekurangan penerimaan 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 kita berkurang nah oleh karena itu terkait dengan stimulus fiskal yang dilaksanakan itu saya kira kita juga tidak bisa memaksa atau itu mendorong bahwa implementasinya itu bisa dilakukan secara cepat bahkan mungkin anggaranya itu bisa lebih ditingkatkan karena memang kalau kita lihat dari realisasinya itu kita memang kekurangan likuiditas jadi bagaimana mau mempercepat anggaran ini anggaran itu atau anggaran sosial kalau memang uangnya tidak ada itu saya kira pokok persoalannya mungkin Pak Fadil punya feeling sebetulnya stimulus 405 ini baru tahap awal Pak nanti akan ada lagi yang berikutnya ya tapi kalau misalnya kita tidak melakukan terobosan seperti yang diusulkan oleh Pak Rosan misalnya atau yang diusulkan oleh banyak pihak pemerintah mengeluarkan sun kemudian dibeli oleh Bank Indonesia artinya kasarnya mencetak uang baru untuk injeksikan kepada ekonomi kalau mengandalkan dari yang sekarang ini dari penerimaan negara yang sekarang ini yang dianggarkan oleh pemerintah kita memang tidak ada uangnya jadi bagaimana jadi harusnya ada terobosan kalau memang mau memperbesar anggaran stimulusnya itu sendiri itu yang pertama jadi walaupun memang mungkin kalau dari sisi substansinya stimulus itu sudah on the right track nah persoalannya itu adalah dari sisi kecepatan dan dari sisi skalanya ini yang harusnya saya kira menjadi perhatian bahwa apa namanya ini harusnya didorong ke arah tanah meningkatkan kecepatannya dan kemudian juga besarannya tapi di sisi selain kita juga harus menerima kenyataan memang uangnya nggak ada gitu loh ditambah lagi mungkin berokasinya yang apa namanya yang masih belit-belit gitu kan nah jadi untuk itu perlu terobosan seperti yang disampaikan oleh banyak kalangan kita harus pemerintah harus menggunakan sun kemudian itu dibeli di pasar perdana oleh bang Indonesia nah itu saya kira yang pertama kemudian yang kedua yang terkait dengan ini juga yang saya kira harusnya ini kita disusikan juga Pak Puan Mbak Api ya bahwa yang harusnya itu pertama-tama atau diperoritaskan itu adalah penanganan terhadap COVID itu sendiri karena itu akan menentukan apakah kita akan lebih lama atau akan lebih cepat recovery nah sekarang ini ada tulisan yang bagus dari Marcus Mechner itu yang profesor di Australia National University itu pemerintah itu justru punya kecenderungannya itu adalah atau banyak narasinya itu adalah tentang ekonominya bukan tentang bagaimana mempercepat penanggulangan daripada COVID-nya itu kalau misalnya kita lihat Pak Presiden Jokowi kan kalau bicara masalah tentang dampak ekonomi beliau cukup detail tentang UMKM tentang APAT tentang macam-macam itu perlindungan sosial walaupun kita juga masih kritik dari sisi besaran dan kesempatan tapi minimal mereka beliau punya inilah punya perhatian tapi jarang dikaitkan atau jarang mengatakan tentang bagaimana kita mempercepat penanganan terhadap COVID-19 itu padahal itu kunci daripada apa namanya penyelesaian kedepannya itu seperti apa jadi misalnya saja apakah testingnya itu harusnya diperbesarkan kan adanya 3T sebenarnya testing tracking sama treatment ini yang harusnya kuncinya itu bagaimana kita memperbanyak testing sekarang ini kita baru melakukan testing terhadap 40 ribu ya kan kemudian dari segitu ada 5 ribuan lebih yang positif itu kan hanya 2 kali 2 hari dari Korea Selatan Korea Selatan itu mampu 16 ribu per hari untuk melakukan testing nah ini yang saya kira hanya kita harusnya dorong ke arah sana kemudian tracking gitu kan dan kemudian adalah baru treatment nah ini yang belum mendapatkan saya kira perhatian atau fokus daripada pemerintah kita semua lah disini ya padahal ini yang akan merupakan kunci bagaimana apakah kita akan jatuh resesi lebih dalam lebih lama dan seterusnya gitu tanpa ini semua kita akan tetap ya kalau misalnya kita penanganan COVID-19 masih seperti ini ya kita mungkin harus menerima kenyataan bahwa mungkin apa yang akan diperkirakan 2020 saya itu akan tidak tercapai akan apa namanya recovery-nya tersebut jadi saya kira betul kita harus mendengar dampak ini secara lebih baik gitu kan tapi juga jangan lupa penanganannya itu sendiri gitu ya terima kasih terima kasih Pak Fadil poinnya menurut saya cukup bagus kita harus fokus kepada penanganan COVID-nya bukan hanya fokus satu arah ke ekonominya lah gitu tadi Pak Fadil sampaikan begitu saya ingin undang Profesor Yudi Krisnandi mungkin Profesor Yudi bisa sedikit cerita Prof bagaimana kondisi di Ukraine ya khususnya atau di luar negeri secara umum terhadap Corona ini dan saya dengarkan ini di berbagai negara terutama di Eropa Eropa dan Amerika ini kan jenis mutasi virusnya kan cukup ganas terlihat dari angka fatalitasnya yang sangat tinggi di Amerika di Itali dan negara Eropa lainnya ini dan tentunya dengan jumlah fatalitas dan kepanikan yang juga lebih hebat itu ekonomi kan jadi terhenti respon pemerintah pemerintah di luar negeri ini seperti apa mungkin kita bisa mendengarkan dari Prof Yudi Kris Nandi silahkan Prof terima kasih Mas Nuridayat selamat malam Bang Fuad Mbak Afi Bang Fadil dan teman-teman sekalian saya senang sekali ini bisa punya kesempatan bisa sign in di diskusi ini saya tadi sudah mendengarkan seksama penjelasannya Mbak Afi Bang Fuad Bang Fadil juga mencerahkan di Ukraina khususnya Alhamdulillah sampai dengan hari ini secara keseluruhan hampir sama dengan di negara-negara Eropa terinfeksi sudah 4.500 lebih dan yang meninggal 125 orang tes sudah dilakukan kepada 72.000 orang atau kira-kira 750-an per 1 juta populasi kalau dibandingkan dengan di Indonesia yang tes yang sudah dilakukan kira-kira di Indonesia sampai saat ini catatan WHO itu baru mencapai 37.600 sekian kurang lebih 196 orang per 1 juta populasi dan kalau dibandingkan dengan di Amerika sudah mencapai 3,8 juta orang yang sudah ditest jadi still long way to go di negara kita ini hampir seluruh negara-negara Eropa Mas Nur ini lockdown termasuk juga Ukraina dan Ukraina sudah menerapkan protokol keselamatan kesehatan relatif lebih cepat daripada negara-negara lain sudah menutup wilayah-wilayah 130 titik perbatasan dengan negara-negara lain sejak satu bulan yang lalu dan sudah melakukan perpanjangan lockdown dua kali yang akan berakhir pada tanggal 24 April besok dan kemungkinannya juga akan diperpanjang dua minggu bagi masyarakat di Ukraina sendiri COVID-19 ini honestly mereka mengatakan ini bukan berkaan atau analisi saya saya kebetulan ada hampir 20 orang staf lokal warga negara Ukraina lalu kemudian saya punya banyak teman-teman di sini dan dalam beberapa pekan terakhir ini saya selalu mencari tahu bagaimana keadaan masyarakat di Ukraina dan pandangan masyarakat di Ukraina terhadap situasi ini jadi kalau bagi rakyat Ukraina ini dianggap sesuatu yang biasa Ukraina ini pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat dasyat pada tahun 1986 yaitu Chernobyl Chernobyl ini kebocoran radiasi yang kemudian berimplikasi langsung bahkan bertahun-tahun menyerang paru-paru sesak nafas dan sebagainya pokoknya sangat suffer lah jadi bagi mereka ini COVID-19 ini sesuatu yang ya yang mereka terima apa adanya karena sebelumnya juga mereka sudah melakukan simulasi terhadap akan datangnya sebuah wabah penyakit yang juga menyerang paru-paru dan orang di sini sangat patuh social distancingnya sangat efektif karena mereka terbiasa hidup dalam lingkungan komunis di bawah Uni Soviet beberapa tahun yang lalu sehingga tanpa harus ada polisi di jalanan jalan-jalan memang sepi tanpa harus ada yang mengatur bis-bis juga isinya ya kurang lebih seperempat sampai setengahnya dan jalan-jalan di kota-kota di Ukraina juga cukup sepi dan cukup efektif nah begitu pun juga dengan negara-negara lainnya dan semua negara-negara di Eropa ini termasuk Ukraina Georgia dan Armenia yang kebetulan merupakan wilayah tugas agreditasi saya itu anggaran negaranya direvisi sama seperti di Indonesia dan alokasi terbesarnya itu untuk penanganan kesehatan jadi penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial lebih banyak di situ dan wacana di beberapa negara Eropa ini lebih banyak kepada bagaimana mereka melakukan rehabilitasi terhadap penanganan virus corona ini dibandingkan dengan recovery ekonominya jadi saya melihat ada empat atau lima fase di dalam menangani corona ini dari negara-negara Eropa yang pertama adalah fase bagaimana virus ini outbreak menular spread lalu kemudian fase yang kedua adalah fase bagaimana mengatasinya yang ketiga adalah fase puncak nah di Eropa ini sekarang sedang mulai pada fase puncak seperti di Itali dan di Spanyol yang nomor dua dan nomor tiga terbesar setelah Amerika Serikat itu sudah mulai mengalami penurunan jumlah yang terinfeksinya dan juga jumlah yang meninggalnya nah setelah fase puncak akan masuk dalam fase rehabilitasi dan terakhir normalisasi dan pada fase normalisasi inilah baru mereka akan berbicara tentang bagaimana melakukan recovery perekonomiannya tentu sedikit berbeda dengan Amerika Serikat yang baru beberapa menit yang lalu saya mengikuti penjelasan Donald Trump dia sudah mulai reconsider to opening the economic activity untuk Amerika Serikat tetapi lepas dari itu di sisi lainnya salah satu orang yang sangat didengar di Amerika Serikat yaitu Bill Gates mengatakan bahwa recovery atau normalisasi terhadap ekonomi di Amerika Serikat itu secara normal baru bisa dilakukan paling cepat antara 12 sampai dengan 18 bulan bahkan kemarin saya mengikuti berita di CNN salah seorang pakar sosiologis mengatakan bahwa normalisasi dan recovery ekonomi baru akan normal kembali pada tahun 2022 dan beberapa pendapat ahli yang saya ikuti di Eropa setiap fase-fase daripada penanganan virus corona ini paling cepat dilakukan 2 bulan sampai dengan 3 bulan apabila setiap fase ini memerlukan waktu 2 bulan artinya paling optimis 10 bulan ke depan kita baru memasuki masa rehabilitasi atau normalisasi namun sekurang-kurangnya bisa mencapai juga 15 bulan artinya indikasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saya mau baca di media sosial pada tadi pagi hari ini beliau mengatakan kurang lebih Indonesia tahun depan baru normal kembali nah pertanyaannya bagi kita apakah sistem perekonomian kita cukup kuat apakah dayatan ekonomi juga cukup kuat sebagaimana tadi sudah sangat jelas disampaikan Mbak Afi dan Bang Kuan mengenai hal ini di Eropa sendiri mereka sudah memperkirakan ini walaupun mereka tidak langsung masuk kepada isu mereka free economy tapi mereka dari awal sudah mulai melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kemampuan-kemampuan produk nasionalnya untuk kepentingan dalam negeri mereka misalnya di Ukraina sejak 3 bulan yang lalu ketika virus ini mulai merebak dia sudah melakukan pelarangan terhadap ekspor produk-produk obat-obatan dan produk-produk kesehatan dari Ukraina satu bulan terakhir ini Ukraina juga sudah melakukan larangan untuk melakukan ekspor produk-produk pertaniannya karena dampak selanjutnya di masa normalisasi dan rehabilitasi nanti adalah masalah pangan dimana setiap negara-negara itu akan memenuhi self-sufficient daripada kebutuhan pangan masing-masing menurut informasi yang saya coba gali dari teman-teman di tanah air stok pangan nasional kita ini kalau saya tidak salah mohon dikoreksi Bang Kuat dan Mbak Afi itu hanya cukup atau memadai sampai dengan 6 bulan ke depan kalau sinyalemen proses recovery yang akan berlangsung ini sekurang-kurangnya memakan waktu 10 sampai dengan 15 bulan yang akan datang pertanyaannya apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi ketahanan pangan nasional karena mungkin perlu kita juga memikirkan dari sekarang mumpung masih ada waktu 6 bulan ke depan bagaimana memperkursi stok pangan nasional yang tidak hanya sekedar tergantung daripada beras bagi makanan pokok sekalipun dikatakan surplus beras kita memiliki surplus beras menurut catatan statistik ini tahun kemarin ada 1,53 juta ton tetapi catatan dari Bank Dunia kita ini masih dekisit 600 sampai dengan 700 ribu ton beras sehingga pertanyaannya kita ini nanti mau mengimpor beras dari mana pada saat Thailand ataupun Vietnam juga dia akan membatasi ekspor bahan-bahan makanan untuk kepentingan dalam negerinya jadi dalam forum yang cukup baik ini izinkan saya menyampaikan sedikit gagasan untuk mengajak kita semua berpikir tentang gerakan ketahanan pangan nasional melakukan diversifikasi bahan makanan pokok dari beras yang bisa kita makan dan seluruh rakyat Indonesia bisa makan dalam 3-6 bulan ke depan bisa dipanen ya tentu singkong umbi-umbian talas mungkin jagung terus apalagi yang bisa ditanam secara cepat dari sekarang ini untuk meng-cover kebutuhan dan ketahanan pangan nasional yang kedua juga obat-obatan itu sangat penting jadi negara-negara di Eropa ini sangat membatasi sekali ekspor keluar obat-obatannya bahkan di Ukraina itu tidak boleh sama sekali obat-obatan diekspor keluar padahal Ukraina merupakan salah satu negara produsen terkuat dari produksi farmasinya tapi dia untuk social safety net di dalam negeri dia betul-betul kedepankan mungkin ini sekedar apa urun rembuk saya dan yang terakhir sedikit saja karena ada Bang Fuad ini guru saya dan Mbak Afi juga pakar di bidang ekonomi 405 triliun rupiah untuk alokasi penanganan covid di Indonesia ini untuk ukuran Indonesia memang angka yang lumayan lah ini mungkin kurang lebih seperempat kurangnya APBN kita tetapi kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menggelontorkan 2 triliun US dollar 2 triliun US dollar itu 30 ribu triliun 30 ribu triliun rupiah Amerika Serikat saja masih carut-marut penanganannya banyak sekali bolong-bolongnya dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahnya extraordinary effort sangat luas biasa Indonesia ini sangat luas sekali dengan kemampuan keuangan kita yang terbatas seperti ini mudah-mudahan pemerintah juga memiliki keleluasaan dengan otoriti yang diberikan oleh DPR untuk mencoba merealokasi kembali ini peruntukannya awalnya kan 75 triliun untuk bidang kesehatan 110 untuk perlindungan sosial 70,1 untuk stimulus kredit 150 untuk pembelian ekonomi kalau saya berpendapat saya setuju dengan yang disampaikan Bang Fadil tadi dan tadi juga Mas Nur menyampaikan ini kita utamakan kesehatannya dulu mestinya bagaimana supaya orang ini kesehat lalu kemudian setelah itu pelindungan sosialnya saya juga sepakat dengan pandangan pandangan Bang Kuat tadi jadi yang diperlukan sekarang ini bagaimana membantu rakyat yang kehilangan pekerjaan yang masih membutuhkan makan karena dengan kita memberikan jaminan seperti itu maka social distancing akan sangat efektif seperti di Ukraina misalnya orang disuruh tinggal di rumah kan harus ada kompensasi dari dari pemerintah makanya mereka tinggal di rumah tetapi kalau mereka disuruh tinggal di rumah tetapi di rumah pun mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak terjangkau oleh bantuan itu juga tentu akan dilematis terhadap kebijakan social distancing apapun itu hari ini juga tadi pagi saya mendapatkan video rekaman penjelasan yang utuh dari Menteri Koordinator Perekonomian kebetulan kawan saya Mas Erlangga dengan segala keterbatasan dan kekurangannya dari kebijakan kartu prakerja itu sebetulnya maksudnya itu baik hanya memang dengan keterbatasan dana jangkauannya terbatas dan juga lagnya itu cukup banyak saya setuju sebenarnya dengan pandangan-pandangan Bang Fuad tadi bagaimana kalau misalnya seluruh masyarakat Indonesia juga itu turut berpartisipasi memberikan masukan-masukan memberikan penyempunan-penyempunan agar semuanya itu tepat sasaran kalau anggarannya itu lebih diperbesar atau kemudian biaya kepada pihak ketiganya lebih diperkecil pelatihannya tetap ada tetapi sosial safety netnya juga lebih bisa lebih besar diterima oleh masyarakat tentu itu akan lebih bermanfaat mudah-mudahan pemerintah memiliki ruang untuk melakukan rekalokasi anggaran yang lebih besar untuk sosial safety netnya dan mudah-mudahan Indonesia mendapatkan pelindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala ada kebuki jatah sehingga tidak semengkhawatirkan bagaimana terjadi di negara-negara Eropa amin terima kasih terima kasih Prof Yudi paparanya sangat komprehensif sekali saya sangat suka sekali ketahanan pangan farmasi dan tadi juga mengenai pendanaan ya ini harus diadres sama narasumber kita ini ya Mabu Afi sama Pak Fuad ini terutama tadi saya juga tertarik ya kalau satu sisi tadi Pak Fuad sudah sampaikan ternyata memang anggaran kita belum fokus ke kesehatan belum fokus buat pelindungan sosial karena kita punya keterbatasan pendanaan nah Pak Fadil tadi sudah usulkan berdasarkan Perpu Bank Indonesia sudah bisa melakukan quantitative easing mencetak uang untuk keperluan yang darurat sifatnya untuk kesehatan dan sosial nah ini ini bisa jadi ini solusi Bu Afi menurut Bu Afi sendiri bagaimana ini Bu Afi perbankan juga perlu dibantu ya silakan saya melihat kalau di totalnya ya sebenarnya untuk kesehatan 75 triliun sosial safety net kan 110 triliun cuman menurut saya sebenarnya ada anggaran dari APBN sendiri yang belum dialokasikan ke yang seperti ini misalnya gini dana desa misalnya dana desa itu alangkah bagusnya kalau dia untuk mengentaskan pemiskinan dalam 2 tahun ke depan karena kalau hanya 110 triliun saja yang digunakan untuk safety net tambahannya saya rasa mungkin kurang tidak cukup untuk hidup sebulan tidak mungkin bisa saja hanya untuk 2 minggu saja jadi menurut saya satu bisa memanfaatkan alokasi anggaran tadi Pak Puat saya juga studi alokasi anggaran sendiri kok tidak jadi yang hanya ditambah itu yang 405 triliun tapi bagaimana misalnya alokasi dana desa kita harus alihkan kemudian anggaran infrastruktur yang 400 triliun harusnya juga dialihkan menurut saya jadi sebenarnya kita mungkin dengan 5,07 tidak perlu lagi nambah defisit tapi justru bagaimana anggaran yang ada di pemerintah ini harus dialokasikan untuk 4 hal ini untuk anggaran kesehatan misalnya 75 triliun ini kayaknya tidak cukup karena kan ada tahapan tadi kata Pak Fadil tahap tes dulu kemudian recovery sampai treatment itu butuh waktu yang biaya yang banyak sekarang saja BPJS defisitnya besar rumah sakit tagihannya belum dibayar jadi ini juga jadi mengganggu pelayanan rumah sakit nah yang kedua social safety net menurut saya jangan di pusat ini apa-apa semua di pusat menurut saya yang paling tahu ukuran atau yang paling tahu penduduk itu adalah sebenarnya di tingkat pemerintah daerah jadi kelurahan kelurahan itu yang paling tahu bagaimana penduduknya tinggal bagaimana governance-nya yang harus dijaga kalau sekarang misalnya kartu prakerja itu kan dari pusat semuanya dari pusat menurut saya kalau pusat birokrasinya cukup panjang sehingga akhirnya orang udah kelaparan duitnya belum datang-datang jadi menurut saya sih sekarang yang kita punya itu by name by address itu hanya orang yang miskin tapi orang hampir miskin dan orang yang sedang kehilangan pekerjaan sekarang itu tidak ada datanya by name by address jadi itu yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah jadi menurut saya sentralisasi sekarang ini sudah harus banyak dikurangi terutama dalam kondisi COVID ini harus segera ke daerah yang kedua ada disini dua anggaran yang besar yaitu untuk industri yaitu sekitar 70 triliun dan untuk pembiayaan itu 150 triliun jadi sebenarnya 220 triliun itu adalah untuk recovery dan restrukturisasi nah ini menurut saya yang harus jelas nanti adalah governance-nya mekanismenya karena jangan sampai ini yang dimanfaatkan oleh free rider tadi yaitu penumpang-penumpang gelap tadi saya setuju dengan Pak Fuad hati-hati biasanya dalam kondisi begini banyak yang isu yang akan dilempar sehingga mereka menjadi free rider jadi menurut saya mungkin bukan mendirikan BPPN yang baru tetapi bagaimana mengajak asosiasi-asosiasi yaitu asosiasi kadin asosiasi perbanas mungkin bank-bank untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini jangan sampai akhirnya terjadi perbedaan antara pelaku dengan regulator jadi ini yang menurut saya harus lebih diintensifkan karena yang tahu di lapangan pelaku sedangkan regulator ini kan harus lihat kondisi di lapangannya jadi perspektifnya harus disamakan nah itu menurut saya baru kita bisa menyelesaikan jadi menurut saya memang problema utama kita adalah masalah birokrasi nah yang ketiga adalah memang benar apa yang dikatakan Pak Fuad dari sebelum kenaikan menjadi 5% untuk mencapai defisit yang sebenarnya saja itu memang sudah tidak tercapai tahun lalu saja yang naiknya lebih rendah tidak tercapai apalagi tahun ini sebenarnya APBN kita sendiri itu pasti tidak tercapainya lebih besar lagi jadi artinya bahwa walaupun kita sudah menambah 5, sekian itu asumsinya kalau 2020 tercapai loh kalau 2020 tidak tercapai berarti defisitnya lebih dari 5,7 tadi gitu nah ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah oleh karena itu saya belum melihat bagaimana pengalihan alokasi dari anggaran yang sudah ada di luar dari tambahan yang 405 karena itu menjadi sangat urgent nah lalu yang berikutnya saya menjawab pertanyaan Pak Fuad tadi benar Pak Fuad sekarang untuk pembelian motor mobil ataupun rumah itu sudah mulai banyak yang mengajukan juga restrukturisasi saya lihat di BTN saja sudah mulai banyak yang mengajukan dan biasanya dilihat dulu apakah dia memang kena BHK atau tidak sedangkan sektor informal itu yang biasanya biasanya terkena duluan karena mereka itu biasanya sangat tergantung harian hari ini makan saja tergantung pendapatan hari ini jadi menurut saya ini harus banyak yang diurus oleh pemerintah oleh karena itu libatkanlah pemerintah daerah karena menurut saya saat ini keterlibatan pemerintah daerah masih sangat minim jadi masih tergantung provinsi masing-masing mau melakukan apa menurut saya jangan sampai seperti itu justru serahkan kepada pemerintah daerah kebutuhannya apa jadi tidak bisa kebijakan itu one for all tapi bahwa tergantung kebutuhan provinsi masing-masing karena ada provinsi yang koronanya sedikit tapi ada provinsi yang koronanya terkenanya banyak misalnya jadi ini juga harus ada kontribusi yang jelas dan melibatkan pemerintah daerah ini menurut saya akan mempercepat proses paling tidak perut dulu safety netnya ini diduluin karena menurut saya itu yang paling urgent itu saya rasa terima kasih memprioritaskan yang paling urgent dulu social safety net itu yang not yang terakhir itu yang beliau ibu sampaikan bang fuad ini memperdalam tadi penjelasan bang fuad bawazir tadi tentang penjelasan pertama adalah mengenai korupsi tadi dan kita tahu ini bang masalah korupsi ini kan persoalan besar negara ini bahkan kalau kita tahu KPK sendiri kan posisinya dengan ada perpu baru kan tidak sehebat tidak punya wenang yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya apakah kita perlu pesimis bang mengenai korupsi ini karena satu sisi tadi kita butuh anggaran yang besar kita tidak mau ada penumpang gelap kita mau selamat baik itu masalah perut dan juga masalah kesehatan tapi satu sisi kita punya ancaman nah ini kan sepertinya seolah-olah kita bergerak pada ketidakpastian yang kedua kalau kemarin pembicara yang lalu Mas Derajat menyampaikan hanya ada dua orang di pemerintahan yang punya kemampuan pengalaman ketika tahun 98 pertama salah satunya sebutkan Pak Sofian Jalil nah ini kan beliau menyampaikan ini satu tanda kegagapan itu memang terjadi karena ini belum pernah menghadapi situasi sini birokrasi yang ada saat ini mayoritas belum pernah mengalami seperti 98 nah ini apa 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 yang yang Bang Fuad sampaikan ini terhadap pemerintah sekarang dengan kondisi tadi bahwa ternyata stimulusnya masih kecil yang kedua tadi kelembagaan juga belum efektif apa yang tips apa yang Abang ingin sampaikan Bang supaya orang-orang otoritas negara keuangan negara ini bisa lebih mau apa waspada lagi gitu silahkan Bang Fuad ini kalau berkaitan dengan yang kaitan dengan kekorupsi atau penjalakgunaan gunang jabatan segala views of power gitu saya justru lebih prihatin lagi kok ya tega-teganya di Perpu ini Perpu nomor 1 ya tahun 2020 kok diselipin gitu loh pasal 27 pasal kekebalan hukum dulu itu pernah Perpu nomor 4 tahun 2008 kalau salah juga mencoba memasukkan ini kemudian kan ditolak CPN sudah pernah itu model ini gajah ini tentu merupakan moral hazard dan lebih mendorong untuk orang berani ini aman ini gak ada ini gak bisa dianggap kerugian negara gak bisa dianggap gak bisa dituntut perdata pidana tun dan sebagainya kan gila ini dan melanggar konstitusi karena di depan konstitusi undang-undang dasar 45 semua orang kedudukannya sama di depan hukum gilanya lagi nih Perpu ini ini menurut saya ini free rider juga nih dari kelompok-kelompok tertentu ini aneh bagi saya pasal 26 nya itu mengancam hukuman sampai bisa 1 triliun bagi mereka yang menghalangi macam-macam lah ya itu pasal 26 gak malu mengancam kepada masyarakat begitu keras hukumannya kalau mengganggu pelaksanaan Perpu ini tapi pasal 27 memberikan kekebalan hukum pada dirinya kan ekstrim sekali ekstrim kanan ekstrim kiri ini kan masuk akal ini menurut saya jadi merepotkan DPR juga ini tapi terpaksa harus disahkan mungkin dengan pasal-pasal yang kayak gini harus di delete lah masalahnya kan DPR gak bisa gitu bang kalau Perpu kan DPR hasilnya setuju atau tidak itu kan faham aja itu faham aja itu faham yang udah didengang dengungkan dia terima atau tolak itu faham itu bisa saja diterima dengan kata-kata ini tidak disertakan boleh mana ada pasal yang melarang Perpu mengatakan hanya diterima atau tidak diterima gak ada itu sama saja kayak orang sering mengatakan MPR itu tidak bisa sekarang bikin TAP terus orang mengatakan MPR tidak bisa bikin TAP saya tanya dimana mengatakan MPR tidak bisa bikin TAP begitu selesai amendement MPR bikin TAP selesai amendement selesai amendement yang keempat katanya gak bisa bikin TAP juga jadi bohong lah itu itu faham-faham yang dicekokin aja ya itu untuk menyudutkan saja nyudutin DPR nyudutin pemerintahnya jadi gak usah kalau itu mau dibuang buang aja lainnya diterima gak apa-apa kalau itu faham saya begitu menarik ya selesai hukumnya tapi kembali ke inti isunya jadi saya rasa para pembicara di sini ya Pak Yudi ada Bu Sapa Afi segala semuanya intinya sama pertama dan ini juga mengacu terus terang aja bagus juga nih peringatan dari Presiden Presiden mengatakan pandemi ini kemungkinan sampai akhir tahun jadi kan kita udah berpikir lama nih sampai akhir tahun berarti kan masih masih cukup serius ini kan 8-9 bulanan lagi nah jadi kita fokus aja sekarang satu pada masalah COVID-nya bagaimana COVID ini supaya cepat berakhir penyebarannya kedua fokus juga untuk mengatasi kepada kelompok yang memang betul-betul memerlukan yang miskin lah serang aja ya jadi jangan ini malah sekarang lebih menonjol apalagi ada orang punya gagasan yang aneh sudah buru-buru cerita masalah recovery ekonomi segala macem masalahnya intinya jadi tidak ditangani bagaimana mau bisa gitu loh ini ditangani utamanya jangan ada berpikir macam-macam dulu ada recovery ekonomi ya bikin badan ala BPPN segala ini itu malah menurut saya harus diwaspadai pakai lembaga-lembaga yang sudah ada saja ya yang tanggung jawabannya lebih jelas ya satu kedua mengenai saya tiga poin aja karena alokasi itu tadi yang ditekankan oleh buah Fiskal itu perlu diperhatian lah alokasi infrastruktur apalagi infrastruktur yang kalau sudah jadi juga sepi ya tidak ekonomis sekali ya itu kan agak bodong infrastruktur kayak gitu ya itu IKN juga gak ada pentingnya itu Ibu Kota Negara sekarang pindah ditunda 10 tahun 15 tahun lagi batal juga gak apa-apa itu anggaranya kemana bisa gak dipakai dulu ya apa sih ngotot ada apa sih ngotot itu mau gak pindah juga gak apa-apa nanti pemerintahan juga belum menentu jadi pindah feeling saya itu ya ketiga mengenai import pangan tadi banyak peringatan diberikan oleh Prof. Judy berapa waktu yang lalu juga saya diskusi dengan media asing mengenai soal pangan ini sebetulnya ya tapi jangan lupa orang bicara tadi masalah impor beras kita itu kecil ya oke kecil itu gak masalah dan sebagainya itu ya tapi gak ada orang yang menanyakan impor gandum kita itu berapa itu adalah sudah belasan juta ton dan itu praktis sama saja dengan pengganti dari substitut dari beras kalau itu ditutup tidak ada impor itu maka kekurangan pangan akan nyata bayangin tidak ada orang makan mie gak ada orang makan roti padahal itu sudah menjadi pengganti nasi sehari-hari itu kenapa kita kelihatannya beras gak begitu gak begitu kekurangan karena sebetulnya ini sudah sepertiga itu digantikan oleh gandum kalau ini berhenti baru terasa kurang pangannya digandum bukan di berasnya lagi sekarang itu isunya itu yang harus diwaspadai juga itu saya kira poin-poin itu yang ingin saya tambahkan terima kasih terima kasih sangat antusias sekali relokasi perlu diperhatikan impor pangan tadi juga perlu dilihat kembali diwaspadai baik saya sekarang buka ke teman-teman sahabat di zoom ini sudah ada tiga ya setidaknya tiga yang menggunakan aplikasi resen yang pertama Bang Ramli Kamidin ini alumni aktivis UI senior saya Raja masih ada keturunan Raja Ambon menurut teman-teman seperjuangannya saya berikan kesempatan Bang Ramli Kamidin silahkan Bang langsung bicara aja Bang udah saya unmute itu silahkan Bang Ramli ya silahkan bicara udah saya unmute itu silahkan langsung ngomong aja Bang suaranya gak kedengeran nih Bang apa belum mulai bicara suaranya kecil Bang atau tidak terdengar malah ini tidak terdengar tidak terdengar suaranya Bang Ramli saya mau pindah dulu ke Bang Gunawan halo Bang Gunawan silahkan Bang Gunawan selamat malam Bang Bang Gunawan silahkan Bang Gunawan dimana nih di Depok nih Depok di Depok ya di Depok tuh harus waspada karena sinyalnya sering hilang itu teman-teman penarsum di Depok tuh sering hilang sinyalnya itu iya bener-bener silahkan Mas Gunawan ya selamat siang atau selamat pagi nih Mas Yudi Kristandi lama gak temu dan selamat malam juga untuk seluruh pembicara saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang pertama adalah saya mencatat terkait dengan sebetulnya sudah ada apa belum skenario yang menjadi latar belakang pemerintah itu untuk membuat sebuah apa namanya rancangan tahapan-tahapan untuk penyelesaian masalah COVID dan turunannya jadi misalnya skenario itu berkaitan dengan sebetulnya pemerintah ini sudah punya prediksi belum akan berapa lama di Indonesia ini terjadi permasalahan COVID kalau misalnya tidak ada model yang menjadi acuan untuk prediksi pengambilan perujakan jangan-jangan apa namanya jadi kick and rush saja begitu ada masalah dia menunjukkan solusi begitu ada masalah menunjukkan solusi sehingga apa namanya munculnya kebijakan itu tidak ter apa namanya terencana secara baik kemudian juga rencana-rencana turunannya seperti apa namanya kebijakan terhadap akan adanya efek ekonomi itu juga tidak tidak ter rencana secara baik jadi di lingkaran inti pemerintah sendiri apakah sudah ada skenario yang terintegrasi antara permasalahan kesehatan dengan permasalahan ekonomi itu yang pertama yang kedua kan diskusi kita sudah banyak dan sudah banyak faktor yang memprediksi bahwa krisis ini akan sangat dalam mungkin bisa lebih parah dari krisis 98 karena disini ada krisis kesehatan dan mungkin akan dibuat oleh krisis ekonomi dan bahkan krisis sosial nah seberapa besar sih intensi atau apa namanya para pakar atau apa pengamat kebijakan itu memberikan masukan kepada pemerintah dan seberapa jauh pemerintah itu membuka diri terkait dengan masukan-masukan dari masyarakat karena kami melihat kami di di masyarakat bahwa melihat pola komunikasi dari pemerintah sendiri tidak begitu baik menyampaikan apa rencana kerjanya terhadap penanganan COVID-19 kita tidak tahu skenario besarnya apa belum lagi bicara konseran ekonomi sehingga kami merasa takut kita juga merasa apa namanya melakukan rencana atau melakukan apapun apa namanya merasa kebingungan karena kita tidak tahu sebetulnya kita akan memperlindungi atau tidak kayak mudik mudik kita dilarang apa enggak sih sebenarnya sudah tahu kondisinya krisis kayak begini dan kondisinya urgent kok kayaknya pemerintah enggak begitu tegas gitu terkait dengan apa sih langkah-langkah kebijakan yang harus mereka ambil itu saja mungkin dan mungkin satu sarannya untuk pengambil kebijakan yang hadir di forum ini apakah dia dari kalangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat satu mungkin yang bisa ditelakuin adalah kolaborasi di antara kita sendiri antara orang-orang yang mampu itu minimal satu orang yang merasa dirinya mampu itu membantu warga di sekitar yang memang posisinya mereka kekurangan dan itu harus masif secara nasional mau tidak mau karena kita anggaran dari pemerintah juga sedikit untuk social safety net sehingga inisiatif dari masyarakat itu harus diambil sehingga kita tidak mengharapkan bahwa pemerintah menjadi satu-satunya faktor penentu untuk menyelamatkan kondisi negara kita jadi mau tidak mau kita juga harus mengambil peran syukur-syukur dikoordinir oleh RW-nya misalnya atau pengurus-pengurus masjid semua bergerak bagaimana caranya supaya kita bisa apa namanya di level bawah minimal kita bisa menyelamatkan orang-orang terdekat kita itu saja mungkin dari saya Bang Matmur terima kasih Mas Gunawan di Depok pertanyaannya sudah cukup jelas ditangkap tadi seberapa jauh pemerintah menerima masukan dan ini komunikasi publik sering inkonsisten kita ingin punya rencana yang matang termasuk mudik tadi bagaimana baik saya mau menyapa lagi Bang Ramli sudah terkoneksi kah audionya silahkan langsung bicara halo ini kelihatannya masih ya ini ada suara ada halo ya Ramli Kamidin belum ada ya kelihatannya ya kalau gitu saya ingin kasih kesempatan Pak Edi Purnawan Prof Edi Pak Edi Purnawan di Jogja Pak Edi mungkin ingin menambahkan atau ingin menanyakan hal-hal yang pokok silahkan Pak Edi Purnawan oke ya terima kasih wih belakangnya merah putih nih Pak ya dong NKRI gimana sehat Pak Edi sehat Alhamdulillah di Jogja silahkan Pak di Jogja ya Jogja sehat cuma kita masih meningkat nih ini ya penderita COVID-nya kita dibantu sama lulusan Columbia itu bisa mendeteksi jarak 3 km radius dapat berapa PDP berapa ODP kalau jarak 5 kg dapat berapa PDP ODP itu lulusan dari Columbia bagus tuh jadi membantu pemerintah daerah kurangkali kalau Jakarta bisa dibantu sama dia bagus tuh sehingga kita perlu aware di sekitar rumah kita misalnya jarak 1 kg 3 kg 5 kg itu kira-kira penderitanya berapa atau yang ODP-nya berapa oke ini keren nih Bang Haji Matnur siap caranya sudah sangat rutin luar biasa ini sampai sekarang sih survive mudah-mudahan lebih canggih lagi nanti bisa ngundang contoh-contoh kasus dari luar negeri misalnya amin sudah ada duta besar juga ini bagus nih mungkin Pak Mulyaman juga perlu diundang Pak Mulyaman duta besar Swiss Swiss ya Bang ya Pak ya nanti tahu hubungan dengan Pak Mulyaman atau duta besar dari dari ini Tiongkok jauh hari orang bagus tuh biar cerita dia mengenai pengalaman China seperti apa yang menarik tuh Pak Aidy untuk kita dengar pengalamannya nanti saya bantuin oke sedikit aja ulasannya Bu Hafi sama Pak Abu Adh Bawazir luar biasa keren jadi mestinya kemudian pemerintah lebih banyak berdiskusi dengan senior-senior terutama kalau yang saya pikirkan itu ada nggak yang bisa dimintai tolong untuk mengurus tadi yang pertama tadi memang harus kesehatannya lebih dahulu ya karena ini memang kaus terimanya kan kesehatan kesehatan ini sudah ditetapkan sebagai bencana non-alam kemudian orang yang ekspert di bidang apa kebencanaan internasional memang belum ada cuma kan minimal kita sudah punya Pak JK misalnya yang sudah bisa mengatasi berbagai macam bencana nasional jadi mestinya sih seluruh seberdaya negara termasuk juga bangsa ini dioptimalkan untuk membantu saling bantu karena ini enggak bisa pemerintah sendirian pemerintah bersama dengan masyarakat harus tidak bisa tidak di Jogja ini ada seperti yang saya ceritakan kepada Pak Haji itu disitu ada koordinasi antara level masyarakat hanya melalui institusi yang namanya what's up namanya sonjo atau silaturah milis itu ada banyak sekali ahli ada pertemuan antara demand dan supply dari mulai ABT ventilator kemudian berbagai macam peralatan alat kesehatan ada demandernya ada suppliernya ada pembuat dari skala yang menengah ada perusahaan ada juga yang apa yang membutuhkan rumah sakit dokter perawat ada disitu anggotanya produk 250 saya kira itu observer-observer yang kita invite kesitu selama beberapa hari kemudian mereka keluar dari whatsapp group kita minta untuk membuat di profesi-profesi yang lain dan kemudian bisa bekerjasama dengan pemerintah itu yang pertama yang kedua adalah kalau itu solusi kemudian sekarang kita antisipasi kalau orang BI kan maunya front-loading ya kemudian head-the-girl dan seterusnya nah kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fuad dan juga Mbak Api termasuk juga penumpang gelap termasuk apa tadi free rider tadi ya yang berkaitan dengan moral hazard itu memang harus ada antisipasinya sejak awal kita sudah belajar banyak mengenai antisipasi-antisipasi itu baik theoretically maupun by experience yang saya pikirkan karena teknologi sekarang sudah sangat canggih kejadian-kejadian adverse selection maupun moral hazard ini itu salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi seperti tadi misalnya ketika ada asimetric information dari katakanlah misalnya oh ini APD-nya belum sampai ke Jogja misalnya sehingga perlu dibuat nah ternyata sudah ada itu cuma masih tersedia di gudangnya BPPD nah begitu itu bisa dipertemukan asimetric information itu solusinya langsung segera nah terhadap yang berkaitan dengan moral hazard itu teknologi juga bisa berperan sangat sangat luar biasa itu mengapa? karena biasanya kalau di financial crisis yang terjadi adalah penumpang-penumpang gelap ini memanfaatkan kelemahan dari regulator regulator yang kemudian lapse miss itu kemudian ada trick yang dilakukan oleh mereka market player ini sebegian rupa sehingga mereka yang harusnya tidak dibantu kemudian menjadi dibantu mereka yang harusnya tidak reckless menjadi lebih reckless supaya mereka mereka lebih sakit ini ibaratnya seperti orang sakit nih orang sakit kemudian dia merasa bahwa ini ini covid lah misalnya sehingga bantuannya lebih bisa dibandingkan yang seharusnya misalnya meskipun itu ya harus dicek dulu oleh karena itu maka solusi yang paling utama yang bisa kita lakukan adalah dengan teknologi nah teknologi itu nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati